Aku tetap optimis ya, kalau pohon apel itu bisa hidup, pohon apel juga bisa berbuah, meskipun di dataran panas. Aku tetap optimis. Jadi dulu sebelum menanam, itu tuh aku udah dibilangin sama orang-orang. Katanya kalau pohon apel itu nggak mungkin hidup di Blitar. Kalau hidup, pasti udah banyak yang nanam. Katanya, kalau semua orang punya pikiran seperti itu, ya nggak akan ada yang mencoba menanam. Aku akhirnya mencoba. Mencobanya karena suka-suka aku aja gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin nyoba, itu ambil bijinya, taruh di dalam kulkas, eh, taruh di dalam tisu, tisunya dikasih air sedikit supaya lembab, masukkan ke dalam kulkas. Kulkas yang dingin, bukan freezer-nya ya, yang dingin aja gitu. Ntar 10 hari, coba cek. Kalau berkecambah, tanam di tanah. Gitu. Yaudah, kalau udah ditanam di tanah, ya, apa namanya, taruh di tempat yang panas. Jaga kelembapan tanahnya supaya nggak kekeringan. Kalau kekeringan nanti mati. Langsung di tempat yang panas aja, teman-teman ya. Jadi, kayak ini dulu, itu tuh langsung ditaruh di tempat yang panas. Selama media tanamnya ini tetap basah, lembab lah gitu ya. Jadi, dijaga terus, jangan sampai media tanamnya tuh kekeringan. Itu pertumbuhannya malah bagus, jadi tanamannya lebih kokoh. Coba kalau teman-teman tuh nanamnya di tempat yang teduh gitu. Nanti akan kecil, kurus gitu, tanamannya itu. Nggak bisa kuat gitu. Nah, oh iya, teman-teman ini, ini pohon apelku tuh, yang dipot emang kecil kayak gini. Kalau yang aku tancapin di tanah udah gede. Udah gede, udah lebat daunnya gitu. Namanya juga dipot, jadi ya nggak bisa gede pohonnya. Yowis, bye-bye.